Dan seharusnya kalau melihat nilai, seharusnya saya lulus. Seharusnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya pun tidak habis pikir, saya jadi tidak lulus karena nilai afirmasi saya tidak masuk. Kalau udah aman, gak pengen diprotes? Gak lulus. Gak lulus. Oh, ini gak lulus? Gak lulus, masalahnya. Gak lulus, karena yang di sekolah induknya dibawa saya. Di sini saya mau menemuin beberapa guru-guru. Guru-guru ini guru-guru honorer yang kemarin mengikuti tes. Kita lihat, ada yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Saya mau dengar dari mereka, masukan mereka, curhatnya mereka seperti apa. Karena banyak yang masuk ke DM saya, di Instagram saya, di Facebook, di tempat lain-lain, di Youtube. Semua ngomongin soal itu. Masalahnya seperti itu, saya perlu tahu biar saya dengar maksudnya. Oke, come on. Silahkan, Bapak dan Ibu curhat. Jangan pakai nangis ya. Tapi pertanyaan pertama saya adalah, buat yang lulus, maaf ya, maaf. Buat yang lulus ya. Eh, sambil dimakan, sambil dimakan. Bapak, silahkan, silahkan. Emang susah apa enggak sih tesnya? Nah, itu dulu. Tes P3K, kalau menurut saya di situ dalam soal-soalnya, justru ke dalam kegiatan sehari-hari, sampai masih ingat, membuang sampah, gambarnya masih terlihat sama saya sampai sekarang. Membuang sampah itu memilihnya bagaimana, gitu. Ada ya, Bu, ya? Ya, seperti itu. Jadi, kalau TWK juga mungkin masuk ke dalam itu ya, untuk saya, mungkin tibanya kepada saya, soal-soalnya, kalau menurut saya, ya, masih bisa saya kerjakan, gitu, dengan... Kalau teknisnya? Pertanyaan teknisnya? Teknisnya standar-standar juga sih, Kak. Standar ya? Enggak terlalu sulit-sulit banget. Kalau untuk saya mungkin, kalau yang lain ya tidak tahu, kan beda-beda mungkin ya, soalnya ya. Tiba ke keteh yang ini atau ke Ibu yang ini juga pasti berbeda untuk soal-soalnya. Kepada yang enggak lulus, coba, siapa yang enggak lulus? Nama saya Leti Andrian Dini. Saya dari SD Buni Ayu II, Kecamatan Haurwangi. Kebetulan saya mengajar dari tahun 2004, dan kemarin ikut tes P3K, dan seharusnya kalau melihat nilai, seharusnya saya lulus. Seharusnya. Seharusnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya pun tidak habis pikir, saya jadi tidak lulus karena nilai afirmasi saya tidak masuk. Jadi memang pas waktu di 2019, KTP saya salah. Jadi itu tanggalnya itu tanggal 8 bulan 9. Pas ketika data langsung ditolak, Pak, oleh sistem. Jawabannya. 2019. Jawabannya seperti ini. Data Anda tidak sesuai dengan ijazah. Jadi ketika ada cleanser, jadi ada pembersihan, data yang lama masuk lagi, Pak. Jadi saya yakin di tahun 2019, saya sudah memperbaiki data saya, tapi ketika sistem itu ada pembersihan, data yang lama masuk. Saya justru lebih ke situ, asumsinya. Saya membawa bukti-bukti. Apa ini? Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Memang sebenarnya sama-sama, Kak. Apa? Kan kita ada tiga ya. Ada sosial kultural, manajerial, kemudian wawancara, dan teknis. Untuk manajerial memang betul. Itu memang kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Apalagi yang teman-teman yang mungkin aktif di organisasi itu suka ketemu, Kak. Hal-hal seperti itu. Dan itu perasaan itu ya, perasaan itu bisa terjawab. Dan saya yakin bisa terjawab. Dan itu bisa dilihat dari hasil nilai dari media sosial kota itu. Dan wawancara, kalau wawancara pipipi-pipi. Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang agak geng-gengnya gitu kan ya. Ada nggak pertanyaan bagaimana cara membuat sate? Bener, kan? Ada, betul. Keputusan dapat peran cara membuat kue bolu. Kue bolu, sama, betul. Ada, Kak? Ada. Urutan-urutannya seperti itu. Kemudian untuk teknis, standar, kalau kita kan kebetulan ngambil SD nggak ya? Ngambil di SD. Itu teknis kehidupan yang notabene di sekolah kita. Yang pelajaran kelas 4, kelas 5, kelas 5 itu pasti yang menggang kelas itu pasti ada. Pasti bisa, Kak? Matematika ada, satepa dasar itu pasti apa namanya? Pertanyaannya standar, kemudian jawabannya sudah. Yang sudah dilaksanakan sehari-hari. Kemudian analisa saya, kenapa bisa-bisa meleset. Luh, mudah-mudahan menang. Memang itu betul tadi, Kak? Penguncian dari guru induk yang berada di sekolah tersebut. Kemudian... Formasi ya, berarti formasi. Formasi, betul. Meskipun saya cuma beda 4 dengan nilai yang lolos. Sehingga mengakibatkan belum... Tidak, Kak. Karena tidak ada. Tidak ada formasi. Tidak ada formasi untuk sekolah induk saya, kebetulan. Saya ngambil sekolah di kecamatan lain, kebetulan. Dan, ya Alhamdulillah belum. Siap, Kak? Belum, Kak? Tidak tahu, saya juga kata rekan-rekan yang lain. Kalau daftar langsung, katanya sudah terdaftar kategori 2, langsung otomatis. Tetapi ketika di hasil akhir, saya tidak dapat afirmasi K2, hanya usia saja. Sehingga nilainya memang kalau dilihat di sekolah yang saya lamar, saya masih tetap tertinggi. Cuman afirmasi kategori 2-nya tidak masuk. Afirmasi K2 berapa? 15 persen? Jumlah nilainya 50 ya kalau saya ada? 50. 50 poin saja? Ya, 50 poin. Tapi tetap kalau saya lihat, saya di sekolah tersebut masih aman. Karena masuk ke Singred. Kalau sudah aman, tidak apa yang diprotes? Tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus, karena yang di sekolah induknya di bawah saya. Jadi ini mustinya ke-2, tapi tidak masuk. Kira-kira karena faktor teknis atau karena faktor apa? Mungkin teknis. Teknis juga ya. Berarti usulan tadi namanya tidak masuk di dalam data yang k2-nya. Cuman dapat afirmasi usia saja. Yang kategori 2-nya tidak masuk. Itu Kak yang tadi telah saya sampaikan, krisis guru di Kabupaten Cianjur. Tadi untuk tes ya Kak ya. Untuk selanjutnya tentang saya yang sudah lulus nih Kak. Apalagi nanti mungkin kawan-kawan saya yang menyusul. Saya sudah kehilangan dua orang anggota saya meninggal. Kenapa? Dia meninggal. Setelah dia mendapatkan SKK. Akatan saya yang lulus. Yang dulu? Ya kemarin. Yang Maret 2021. Baru dong nanti ya? Ya. Dia sudah 3 bulan dapat SKK. Ternyata dia meninggal. Karena kita ini di sini mungkin belum ada aturannya. Ini kita tidak punya apa-apa Kak. Saya pernah ke BKD membawa adiknya. Karena kakaknya yang meninggal. Tidak mendapatkan 1 rupiah pun. Tunjangan. Tunjangan. Kematian. Apalagi kayak tasmen uang duka. Tidak ada kak buat kita. Sudah ada SKK belum? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Tolong itu juga menjadi bahan masukan. Bahan di komisi 10 untuk dibahas. Saya yang mengajar sekarang itu. Yang sudah dapat SK nih Kak ya. Yang dapat SK. Dua orang meninggal. Adiknya sampai ngetok-ngetok pintu BKD Kak. Cik BKD ya Kak. Kang Isha. Mana aturanan yang menerangkan bahwa kalau mati P3K ayah tunjangan. Saya akan mengajukan ke DPKD. Kalau ada aturannya. Saya buka di Google di mana-mana memang enggak ada kak. Tolong itu juga menjadi bahan rapat ya kak ya. Tunjangan atau jaminan. Jaminan kematian ini. Kita mengabdi ini bukan setahun dua tahun kak. Kita sudah mencerdaskan bangsa. Itu belasan tahun. Tolonglah ada sebuah apa. Kalau PNS ribut itu kalau PNS mati misalnya meninggal 75 juta. Kita setengahnya atau berapa gitu kan. Pernah ada ini enggak maaf. Sebelumnya pernah ada ribut. Kalau yang sekarang. Kan maaf. Kan kita minta ada sosialisasi semacam kisih-kisih. Di latih. Ada enggak online? Ada. Jadi saya yang sekarang. Sekarang ada. Ada? Luar ribut satu aja. Jadi saya belajar dari pengalaman. Ikut TCPN-nya soal-soal seperti inilah. Ya. Yang matematika dasar, riba dasar, seperti itu. Itu yang keluar berbeda gitu. Tapi mungkin karena sudah nasib. Ya Alhamdulillah. Walaupun dengan soal yang berbeda. Yang diperlajari Alhamdulillah itu nasib. Alhamdulillahnya itu karena bisa atau karena pilih. Pilih kancing. Jujur aja, jujur aja. Kebanyakan spekulatif. Spekulatif? Tapi enggak spekulatif juga sih. Memang menyedirannya tidak jauh berbeda juga lah. Ternyata di sekolah. Jadi ya. Poin penting. Kita akan perjuangkan. Enggak mungkin dong. Orang yang sudah mengabdi 10 tahun. Terus ada gara-gara ada yang baru 3 tahun kemarin ngajar. Dia udah lulus. Ini yang ditudukan. Itu bagi kami tidak fair. Iya kan? Jadi tetap. Tapi ada juga tadi masalah dapodiknya. Salah entry, human error. Ataupun juga hal-hal formasi. Jadi tolong kasih saya. Yang big numbers ya. Big numbers artinya poin-poin utama aja. Jangan yang terlalu teknis. Teknis. Karena kalau terlalu teknis. Kami mencampuri kewenangan pemerintah terlalu teknis. Nanti mereka bilang kalau gitu Pak Dede jadi eksekutif aja deh. Kembali ke eksekutif. Kan agak ribet juga kan? Jadi saya tadi udah saya catat ya poin teknisnya. Jadi saya udah ngobrol. Udah diomel-omelin sama para guru ini. Udah dicurhatin. Udah dimaki-maki. Tapi yang jelas semua masukan-masukannya saya tampung. Dan saya bisa lihat ada kluster-kluster. Masalah tuh adanya dimana, adanya dimana. Karena dalam teori kebijakan publik. Kita bukan mencari kesalahan. Tapi kita mencari apa yang menjadi sumbatan. Blue holes ataupun kita sebutnya bottlenecknya itu dimana. Nah besok saya masih ketemu lagi dengan beberapa kawan guru-guru lainnya. Kita dengerin juga. Jadi udah para guru gak usah masuk ke DM saya deh. Penuh. Pokoknya ini diperjuangkan. Diperjuangkan beneran ya.